Pasca penyerangan Markas Poldario, polisi berhasil menangkap 8 orang yang diduga terlibat dalam kelompok teroris. 8 terduga teroris tersebut ditangkap di wilayah kota Dumai. Sementara itu polisi juga berhasil mengidentifikasi 4 jenazah terduga teroris yang melakukan penyerangan Mapoldario. Pemerintah Insus terambil hasil membangkan dan mengamankan 8 orang yang saat ini sedang dalam pendalaman di Polis Dumai. Pemerintah Insus terdiri dari 3 tim yang bekerja. Yang tim pertama melakukan pengelajahan di rumah Saudara Mursalim atau Pak Tengah yang telas ditembak petugas di Mapoldario kemarin. Kemudian yang kedua melakukan pengelajahan di rumah pelaku Suwardi yang sudah juga tewas kemarin. Kemudian yang tim tiga melakukan penyelajahan di jaringan kelompok Mursalim atau Pak Tengah. Kemudian dari pemeriksaan dan pengelajahan berhasil diamankan beberapa barang bukti. Baik itu berupa senapan angin, kemudian buku-buku berbahasa Arab, Indonesia, dan berbagai macam buku. Kemudian ada busur dan anak panah, kita temukan. Kemudian sasaran target yang terbuat dari, sasaran target panah yang terbuat dari kayu. Kemudian juga berhasil diamankan senapan angin lagi berserta peluhunya penghenti. Sampai jumpa di video selanjutnya.